Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz mau bertanya Ustaz Anak punya teman Dia itu Apa namanya Tukang bikin kaos lah Dia tukang bikin kaos Nah Anak itu Memasarkan produknya dia Bukan hanya dia sih ada beberapa teman anak itu Kebetulan bergerak di bidang Konveksi ya Jadi kadang anak masarin Produk custom siapa yang Mau bikin kaos anak tampung Nah transaksinya itu Dari si customer Misalkan itu bayarnya ke anak langsung Nah habis itu anak baru Lempar ke teman anak Yang bikin kalau di si A Misalkan gak bisa Anak ke si B Karena kan produknya dia custom ya Nah Untuk Harganya Anak nentuin langsung Ke si customer Nah dari situ Anak baru Nego harga ke Yang si pembuat Karena ya udah ada gambaran lah Dari Dari Pesanan itu Mungkin ini kisaran harga berapa Nah kalau gitu Gimana ya Ustaz Baik Baik Syukur Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anda Menjadi reseller Menjadi reseller Dari produsen Yang pertama Yang pertama begini Saat Anda melakukan akat dengan customer Anda tidak memiliki barang Karena Anda tidak memiliki barang Sementara Anda bukan produsen Maka pada asalnya akatnya gak boleh Kenapa? Sama dengan menjual barang yang tidak dimiliki Dan bukan akat istisna Bukan akat memproduksi barang Baik Kecuali Jika Bapak menjadi wakil Bagi Teman Bapak yang merupakan produsen Nah ketika Bapak menjadi wakil Bagi teman Bapak Yang mereka adalah produsen Berarti posisi Bapak adalah Kepanjangan tangan dari Teman-teman Bapak Nah kalau status Bapak jadi kepanjangan tangan Berarti harus jelas nih Bapak itu wakil teman yang mana Misalnya Bapak punya beberapa teman produsen A, B, C, D Bapak harus jelas Bapak jadi wakil yang mana Saya jadi wakil semuanya Silahkan Tapi saat mendapatkan customer tertentu Saat dapat customer tertentu Anda harus tegaskan Ini saya jadi wakil yang mana Maka tidak boleh misalnya Setelah deal dengan konsumen A Atau setelah deal dengan konsumen X Anda sudah mendapatkan pembayaran Lalu Anda bawa ke 4 teman Anda Anda bawa ke teman Produsen A Dia tidak bisa Produsen B juga tidak bisa Produsen C baru bisa Jadinya tidak jelas ini Berarti saat Anda transaksi dengan konsumen X Anda belum menjadi wakil bagi Salah satu di antara mereka Kenapa? Karena tadi setelah Anda transaksi Anda tidak bisa menunjuk Mana yang nanti bisa memproduksi Nah kalau kayak gini Berarti Anda bukan wakil Saat transaksi Dan ketika transaksi Statusnya bukan wakil Dan juga bukan pemilik barang Juga bukan produsen Berarti ini terhitung Jual beli barang yang tidak dimiliki Dan itu dilarang oleh Nabi Salusala Tidak boleh yang kayak gini Baik Terus solusinya gimana? Solusinya Anda bisa lakukan dua cara Cara yang pertama Adalah Anda jadi wakil Ke salah satu Anda boleh saja mewakili keempat-empatnya Tapi Anda boleh Anda ketika dapat konsumen Harus nunjuk salah satu Misalnya konsumen X Pak saya pesan kaos Yang besarnya X5L Gede banget ya Kemudian Sebelum Anda deal dengan konsumen ini Cari dulu Siapa produsen yang bisa Mengproduksi itu Ketemulah produsen D Teman Anda yang D bisa Oh kami memang spesialis Untuk yang gede-gede X7L itu bisa X8L bisa Anda langsung arahkan ke produsen D Baik D ada yang pesan kayak gini Kira-kira harganya berapa Lalu D ngasih harga Sekian Boleh gak saya naikin Terserah kamu Pokoknya store ke saya 200 ribu Sudah Anda langsung Kembali menghubungi konsumen Anda tadi Pak Harganya 250 ribu Jadi atau tidak Ya sudah gak apa Jadi Silahkan transfer Transfer ke tempat Anda Sudah Setelah transfer ke tempat Anda Anda langsung ambil 200 Kasihkan ke D D memproduksi Dalam kondisi ini Berarti Anda Betul-betul jadi wakilnya D Dan akad ini boleh Akad ini boleh Karena posisi Anda sebagai apa Wakil Beda dengan yang tadi Anda setelah deal dengan konsumen Terus Anda baru nyari Produsen mana yang bisa Ya kalau kayak gini Enggak bisa Enggak boleh kayak gini Ini jadinya Anda belum jadi wakil Salah satu mereka Sementara Barang tidak Anda miliki Dan Anda bukan produsen Jadinya masuk kategori Jual-beli Jual-beli Barang yang tidak dimiliki Dan itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Bisa gak pakai akad salam Bisa gak pakai akad salam Bisa pakai akad salam Tapi dengan persyaratan jumhur Kalau kita lebih mendukung Pendapat jumhur Masa waktunya harus lama Masa waktunya harus lama Lamanya seberapa Minimal sebulan Sehingga saat konsumen transfer Baik Insyaallah barang Akan kami kirim Sebulan lagi Cuman akad salam itu Tidak boleh custom Karena salam mu'ayan Hukumnya dilarang Dengan sepakat ulama Jumhur melarang Syafiyah juga melarang Salam mu'ayan Sementara tadi Anda sampaikan Objeknya Objek yang Sifatnya custom Tertentu Salam tidak boleh Objek custom Sehingga salah dikit Nanti gak jadi beli Konsumen komplain Itu gak boleh Tapi kalau Salam itu Atau objeknya itu Punya rentang kriteria Yang lebih luas Misalnya Kaos Dengan ukuran Seperti ini Masalah Gambar Gak ada Polosan saja Nah itu insyaallah bisa Tapi kalau custom kan Ukurannya detail Modelnya detail Sablonan detail Gambarnya detail Nah kalau kayak gini Custom seperti ini Gak bisa pakai akat Salam Karena salam custom Salam mu'ayan Itu Hukumnya dilarang Dengan sepakat ulama Baik Skema yang kedua Skema yang kedua Anda melakukan Transaksi jual beli biasa Bentuknya begini Saat konsumen X pesen Dia menyebutkan kriteria Lalu Anda sanggupi Baik Kami sanggupi Tapi akatnya nanti Setelah barang ada Kemudian kriteria itu Anda bawa ke Produsen Yang bisa membuat A, B, C, D, E Nah C bisa Terus diproduksi oleh C Anda bayar ke C Berarti disini Anda kulak Dengan akat istisna Anda dengan C akatnya Istisna Setelah itu Barang jadi Dikirim ke tempat Anda Jangan dikirim ke konsumen ya Kirim dulu ke tempat Anda Setelah barang Anda terima Konsumen dihubungi lagi Ini barang sudah ada Jadi beli atau tidak Kalau dia jadi beli Silahkan Ditransaksikan Kalau tidak jadi beli Anda tidak boleh memaksa dia untuk beli Ini yang sering kita istilahkan dengan Baik Musawamah Lil'amir Bishiro Jual beli Musawamah Untuk orang yang Berencana beli Nah kedua ini juga Tidak diperbolehkan Wallahu'alam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton